Sudara sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah menyampaikan terdapat dua kecamatan di Kabupaten Mempawah yang masih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ya, dua kecamatan tersebut yakni kecamatan Sungai Pinyuh dan kecamatan Mempawah Hilir. BPBD Kabupaten Mempawah saat ini telah menerjunkan personil ke lapangan untuk melakukan proses pemadaman api akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dua kecamatan. yakni kecamatan Mempawah Hilir dan Sungai Pinyuh. Kebakaran hutan dan lahan di dua kecamatan tersebut sudah berlangsung hampir satu pekan. Kebakaran hutan dan lahan yang terbakar tersebut merupakan kawasan lahan gambut sehingga mempersulit petugas untuk melakukan proses pemadaman. Selain lahan gambut, proses pemadaman sulit dilakukan juga dikarenakan kondisi angin yang cukup kencang. Kabit BPBD Kabupaten Mempawah Didik Sudarmanto mengatakan akibat kebakaran hutan dan lahan di dua kecamatan tersebut. Sedikitnya ada sekitar 30 hingga 40 hektare luas lahan yang hangus terbakar. Indikasi bahwa di suatu titik itu ada terpantau titik panasnya. Jadi kalau ada itu, nanti kita biasanya ground check. Ground check, memang ada yang memang betul kebakaran, tapi mungkin ada juga karena sebab lain. Tapi mayoritas 70 persen di rumah kebakaran. Kabit BPBD Kabupaten Mempawah Didik Sudarmanto menambahkan, memasuki musim kemarau ini terdapat tujuh kecamatan yang tersebar di sembilan kecamatan yang berada di Kabupaten Mempawah, rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, sementara masyarakat dihibau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di lahan gambut. Terima kasih.